Rekon Zombie Apocalypse Buat teman-teman yang sekiranya suka live streaming Hanya bermodal satu handphone aja Di platform Youtube namun seringkali ya Yang nama itu live streamingnya itu Mengalami berhenti sendiri So ini bisa disebabkan karena perangkat Yang kalian gunakan dan juga bisa Terjadi dikarenakan koneksi Internet yang kalian gunakan juga Namun di video ini Nanti akan gue jelaskan ya guys ya Tutorial bagaimana sih agar live streaming Kalian itu tidak berhenti dengan sendirinya Dan tentunya untuk Aplikasi live streamingnya terserah kalian Nanti kalian boleh menggunakan streamlab Boleh kamera vlive pokoknya apa aja Nanti sebagai contoh Untuk di tutorial video ini disini akan gue Menggunakan aplikasi kamera vlive Jadi untuk cara Menggunakan RTMP di aplikasi Kamera vlive untuk kalian mendapatkan live streaming Di platform Youtube tanpa mengalami Berhenti dengan sendirinya itu nanti bisa Teman-teman simak aja video ini dari awal sampai Akhir oke gak perlu lama-lama Jadi sebelum masuk ke video tutorialnya Seperti biasa jangan lupa klik dulu tombol subscribe Buat kalian yang belum subscribe channel ini Dan juga jangan lupa untuk di like video ini Serta bantu share video ini ke sosial media kalian semua ya guys ya Oke sekarang kita langsung aja masuk ke video tutorialnya guys Oke guys jadi langkah yang pertama itu Kalian harus masuk terlebih dahulu ke Youtube studio kalian ya guys ya Jadi untuk browser yang gue gunakan disini adalah Aplikasi Chrome dan untuk aplikasi live streaming Nanti akan gue gunakan aplikasi kamera vlive ya Seperti yang gue katakan barusan Oh jadi yang pertama ini kalian harus masuk terlebih dahulu Ke Youtube studio kalian Buat kalian yang kurang paham disini langsung tap saja Youtube studio Ataupun pencarian itu klik aja Youtube studio Lalu kalian langsung tap saja Youtube studio yang ini Dan disini langsung pilih saja lanjut ke studio yang bawah ini Dan tunggu proses masuk ke halaman beranda awal Dari tampilan Youtube studio kalian Nah jika kalian sudah masuk ke tampilan Youtube studio kalian Kalian rubah terlebih dahulu Situs ini menjadi situs desktop Dengan cara tap saja nih guys ya Untuk titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini Kalian tap Lalu kalian rubah menjadi situs desktop Nah yang ini guys ya Kalian centang dan tunggu proses loading ulangnya ini berlangsung Oke jika sudah disini akan gue zoom terlebih dahulu Nah disini kalian harus masuk ke bagian Youtube studio live streaming kalian Disini kalian bisa tap di bagian icon plus buat ini Ataupun dengan simpelnya mungkin langsung tap ini aja nih guys ya Icon yang seperti streaming Yang ketiga samping tanda panah ke atas ini Di tengah-tengah Kalian tap Nah live streaming Nah nanti kalian tuh akan diderek ke Youtube studio live streaming kalian Dan disini barulah kalian buat Yang namanya project live streaming kalian Seperti judul Disini ada judul untuk yang atas ya Untuk judul game publik non monetisasi Jadi buat temen-temen setting judul game Ataupun kategori disini Disini kalian langsung tap saja edit Nah agar video ini tidak terlalu panjang Untuk mengenai tutorial cara buat projectnya Nanti kalian bisa nonton aja video gue yang ini Nah jadi di video gue yang ini tuh Sudah gue bahas mengenai cara membuat project Ataupun broadcast video di Youtube studio desktop live streaming Nah guys ya Namun karena video ini pembahasannya tidak mengenai itu Disini langsung aja ke pembahasan intinya Yang dimana kalian akan gue arahkan Untuk mengenai RTMP Ya guys ya RTMP Nah disini RTMP Disini temen-temen bisa melihat Ada kunci streaming ya guys ya Kunci streaming Terus pilih kunci streaming Ada judul Level dan arah kanggara RTMP variable Ada kunci streaming Disini gue sarankan Untuk kunci streaming ini Jangan sampai orang-orang tau ya Karena memang ini adalah Privasi ya guys ya Karena bisa terkontrol Buat orang-orang yang maaf Itu tidak bertanggung jawab nantinya Kalau misalnya mereka tau Password dari live streaming kalian Nah jadi yang gue maksud itu Kalian tuh menggunakan RTMP Di live streaming kalian Ini di Youtube studio Live streaming kalian ya Jadi kalian buat terlebih dahulu Caranya mudah sekali Disini untuk judul Di kunci streaming ini kan ada Live Verdana Raka Jadi buat temen-temen Langsung tap saja Icon Panah yang ke bawah ini Kalian tap Nah disini ada ya Nah disini langsung aja Kalian tuh pilih Buat kunci streaming baru Nah disini Barulah kalian Apa namanya Buat judul Buat judul Live streaming kalian Ini tuh nama Nama itu adalah Judul live streamingnya Sebagai contoh disini Akan gue buatkan Misalkan Live streaming RA aja ya RA gaming Atau Raka Anggara Gaming Dan deskripsinya Terserah kalian Disini untuk deskripsi Bebas Pokoknya menjelaskan Tentang live streaming kalian Gitu guys ya Dan disini Ada keterangan Untuk RTMP Disini kan Defaultnya guys ya Dan pilihannya itu Bisa HLS Lanjutan Dan juga RTMP Default Jadi gue sarankan Kalian gunakan RTMP default Agar apa Nanti live streaming kalian itu Tidak berhenti dalam Sendirinya Jadi penjelasan Simple lah Seperti ini guys Buat kalian yang Sekiranya live streaming Menggunakan aplikasi Semacam kamera Vlab Ataupun streamlab Itu sering kali Koneksi kalian itu Terganggu Karena koneksi Yang dibebankan Terhadap aplikasi tersebut Namun Kalau kalian menggunakan Dengan adanya RTMP seperti ini Jadi koneksi tersebut itu Tidak terganggu ya guys ya Alias itu Hanya fokus Terhadap RTMP Ataupun proyek Live streaming Yang kalian buat Jadi gue pastikan Live streaming kalian Pasti tidak akan Berhenti dalam Sendirinya nih guys ya Oke Jika kalian sudah paham Mengenai RTMP ini Disini aktifkan Setelan manual Biarkan saja Disini langsung Tap saja Buat Nah Jika sudah Nanti kalian Caranya itu Bukalah Apa ya Bukalah aplikasi Live streaming Yang kalian ingin gunakan Misalkan Aplikasi Kamera Vlab Sebagai contoh Di video ini Disini akan Gue salin Terlebih dahulu Yang ini ya Di bagian URL Streaming ya Yang kedua ini guys Disini ada URL streaming Disini ada Jadi disini akan Gue salin Terlebih dahulu Tujuannya apa Nanti untuk URL ini Ini akan Gue salin Di aplikasi Kamera Vlab Jadi caranya Seperti ini guys Jadi disini akan Gue buka Terlebih dahulu Aplikasi Kamera Vlab Oke Jadi disini Gue sudah masuk Ke aplikasi Kamera Vlab Yang dimana Tadi kan Udah kalian Lihat ya URL itu Sudah gue salin Jadi disini Di bagian Pilihan Youtube Facebook Ada Rek Studio BS Ini skip Aja Kalian Itu scroll ke kanan Nah cari RTMP Nah ini ada ya Custom RTMP Yang ini Nah jadi kalian tuh Loginnya itu Menggunakan Custom RTMP Nah seperti itu Nah url Url RTMP Yang ini tuh Kalian langsung Hapus Nah baru lah Kalian salin Seperti ini Tempel Nah disini adalah Url Live streaming Kalian Yang kalian buat Di RTMP Youtube Studio Live streaming Kalian Untuk tombol Siarannya Disini kalian Kembali lagi Ke youtube Studio Desktop Live streaming Kalian Jadi kalian Langkah yang berikut Disini kalian Salin Di bagian Kunci Streaming Yang ini Nah kunci Streaming Kalau yang tadi kan Gue sudah Tempel Itu di bagian Url Streaming Ini Sekarang adalah Kunci streaming Kalian salin Dan kalian masuk Lagi ke Aplikasi Kamera Vlive Oke disini Gue sudah masuk Kembali ke Aplikasi Kamera Vlive Maka kalian Tinggal salin Saja Kunci Streaming Di bagian Tombol Siaran Nah Seperti itu Ya Jika sudah Kalian langsung Tap saja Oke Nah maka Untuk Custom RTMP Ini Sudah Tersalin Ataupun Sudah Dicantumkan Semua Yang artinya Youtube Studio Video Yang kalian Buat Di RTMP Youtube Studio Live Streaming Kalian Disini Sudah Tercantum Di Aplikasi Kamera Vlive Untuk Memulainya Simple Aja Kalian Langsung Tap Saja Start Yang Ini Start Langkah Yang Berikutnya Kalian Perhatikan Disini Ada Tombol Live Ya Tombol Live Yang Mengambang Kalian Tap Lagi Nah Disini Sebelum Kalian Melakukan Live Streaming Kalian Langsung Setting Terlebih dahulu Resolusi Seperti Itu Caranya Tap Untuk Icon Pengaturan Yang Kanan Bawah Nah Disini Kalian Langsung Setting Untuk Resolusi Kualitas Bitrate Semuanya Kalian Setting Sesuai Yang Kalian Inginkan Termasuk Sesuai Dengan Koneksi Yang Kalian Punya Juga Dan Untuk Servernya Sudah Tercantum Ini Alamat Siaran Ini Ini RTMP Karena Gue Login Menggunakan RTMP Live Streaming Menggunakan Aplikasi Kamera Vlive Nah Jika Kalian Semuanya Sudah Setting Untuk Resolusi Sumber Mix Semuanya Sudah Kalian Setting Dicap Nanti Untuk Cara Memulai Live Streaming Kalian Tap Lagi Icon Yang Mengambang Live Ini Kalian Tap Lalu Kalian Tinggal Tap Saja Go Maka Artinya Kalian Langsung Live Streaming Di Platform Youtube Menggunakan RTMP Hanya Menggunakan Satu Handphone Dan Gue Pastikan Live Streaming Yang Kalian Gunakan Hanya Menggunakan Sebatas Satu Handphone Oke Jadi Itu Pembahasan Bagaimana Cara Live Streaming Menggunakan RTMP Di Android Ataupun Di Youtube Jadi Kurang Lebih Videonya Sampai Disini Semoga Video Ini Dapat Kalian Pelajari Secara Perlahan Sesuai Isi Video Ini Dari Awal Sampai Akhir Jadi Untuk Kurang Lebih Mungkin Gue Mohon Maaf Apabila Memang Ada Kekurangan Jelasan Dari Penyampaian Gue Dalam Video Ini Namun Buat Kalian Yang Kurang Paham Silahkan Kalian Komen Di Kolom Komentar Video Ini Dan Buat Kalian Jangan Lupa Untuk Dukung Terus Channel Ini Dengan Cara Diklik Dulu Tombol Subscribe Like Video Ini Serta Bantu Share Video Ini Ke Sosial Media Kalian Semua Biar Gue Semakin Bersemangat Kembali Untuk Membuat Konten Video Menarik Lainnya Di Video Berikutnya Oke Mungkin Gue Sampai Disini Kita Ketemu Lagi Di Konten Selanjutnya Gue Raka Gara Pamit Yenur Diri Bye Bye